Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Allah yang bangkit, Allah yang adalah Alpha dan Omega, Allah yang telah menang dan berkuasa atas bangsa-bangsa, kepadamu kami datang ya Allah, kami mengucap syukur untuk campur tanganmu dalam hidup kami, secara khusus dalam pelayanan berkantas, engkau sudah menyertai pelayanan ini di tahun 2015, dan memampukan kami memasuki di tahun ini, sementara kami akan memasuki tahun ini ya Tuhan, kami mengharapkan dan memohon kepada Tuhan, untuk Tuhan memimpin langkah-langkah kami, Tuhan menguatkan dan menopang kami, untuk kami memasuki tahun ini, dengan banyaknya agenda-agenda pelayanan di tahun ini, tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa, tanpa Tuhan apalah pelayanan yang kami kerjakan ini, karena itu Tuhan kami memohon, biarlah engkau berfirman di tengah-tengah kami, sebelum kami memasuki lebih jauh lagi pelayanan di bulan-bulan yang akan datang, biarlah firmanmu berbicara, tolong hambamu yang sederhana ini pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan kami memohon, engkau siapkan hati kami untuk mendengar sabda Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Wahyu 2 ayat 1 sampai yang ke-7, saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Ephesus, inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Seperti ini yang ada kepadamu, jikalau mengenal lakukan segala kepadamu, dan mengambil kaki dian emas itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Berbagilah kita semua, yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan kebenaran firman ini dalam hidup kita. Bapak-Ibu, tema yang saya angkat untuk kebaktian awal tahun ini adalah, Jangan tinggalkan kasihmu yang mula-mula, jangan tinggalkan kasihmu yang semula. Saya melihat bahwa pelayanan di tahun ini cukup luar biasa, cukup padat. Kita punya gawe yang besar. Jikalau kita mengerjakan pelayanan ini, tanpa kembali kepada kasih yang mula-mula, saya takut. Saya takut penghakiman Tuhan akan terjadi, seperti yang dikatakan oleh firmannya. Karena itu saya beberapa saat yang lalu ketika membaca bagian ini diingatkan, Betapa penting ayat ini, betapa penting bagian firman ini, kita akan pelajari bersama-sama. Supaya mengawali tahun ini, kita mengawali dengan kasih yang mula-mula, Kasih yang kembali seperti pada awal kita, jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah secara, kemarin, sungguh sesuatu hal yang mengebohkan. Teror bom, sarinah, tanpa kita duga, terjadi. Mungkin pada waktu Natal dan Tahun Baru, kita agak deg-degan, tetap aman ga ya? Makanya polisi berjaga-jaga di gereja-gereja. Dan polisi berhasil pada Natal dan Tahun Baru mengamankan keamanan di Indonesia. Tetapi siapa menyangka tanggal 14 bom ini terjadi? Sudah secara, saya enggak tahu dolar apakah nak naik dan lain sebagainya. Tetapi dunia makin rusak dan tidak menentu. Dunia makin porak-poranda. Kita belum jauh melangkah menuju tahun 2016. Tetapi sudah ada banyak perkara yang membuat, mungkin hati kita, walaupun sosmed mengingatkan, jangan sampai dibuat ketakutan oleh teroris. Tapi tidak ayah dengan kondisi ini membuat kita rasa juga was-was untuk masuk ke restoran-restoran yang brand-branded Amerika begitu. Ternyata, dengan kondisi seperti ini, masihkah kita meyakini bahwa Tuhan yang berjalan di atas kaki dian itu? Tuhan yang juga memegang bintang-bintang itu. Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini. Masihkah kita percaya? Masihkah kita punya pengharapan bahwa di tahun 2016 ini, Tuhan hadir, Tuhan campur tangan. Masihkah kita masih punya semangat untuk memberitakan ilmu? Masihkah kita punya gairah untuk memiliki kerinduan pelayanan misi? Dengan kondisi yang tidak menentu. Masihkah kita punya semuanya itu? Atau justru dengan kejadian-kejadian itu membuat kita siut? Dan kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Sudah kondisi yang sama ya, mungkin kondisinya berbeda, tetapi mirip juga terjadi pada penerima surat wahyu. Penerima kitab wahyu ini. Rasul Yohanes yang menuliskan kitab ini kepada tujuh jemaat di Asia Kecil. Tujuan dari surat ataupun kitab wahyu ini ditulis adalah untuk menghibur orang-orang percaya atau gereja dalam pergumulan melawan kejahatan. Karena memang kondisi saat itu kondisi yang sangat sulit bagi orang-orang percaya. Kitab ini penuh dengan pertolongan dan penghiburan bagi orang Kristen yang dianiaya dan menderita karena Kristus. Sudah sejarah kondisi saat itu mungkin tidak jauh berbeda. Orang-orang percaya mengalami kondisi yang tidak mengenakkan. Tetapi surat ini mengingatkan bahwa Kristus adalah pemenang. Bahwa Kristus akan datang kembali untuk mengalahkan segala kejahatan dan mendirikan pemerintahannya. Ini tema besar dari kitab wahyu. Kristus pemenang. Kristus akan datang untuk memerintah kembali. Sudah sejarah dengan pemikiran yang sama. Mari kita mempercayai di tahun 2016 ini. Kristus tetap hadir. Kristus tetap menang. Meskipun kondisi yang terjadi di sekitar kita tidak mengenakkan. Sudah sejarah sapaan Kristus kepada jemaah di Ephesus. Penerima surat di Ephesus ini. Di ayat yang pertama kita bisa melihat. Inilah firman. Dari dia yang memegang ketujuh bintang di tangannya dan berjalan di atas ketujuh katidian. Apa maksudnya? Kalau kita melihat di wahyu ESE 1 E20 disitu dijelaskan. Ketujuh bintang artinya berarti malaikat atau utusan, messenger atau pemimpin jemaah. Jadi Kristus memegang utusan-utusannya. Kristus memegang pemimpin-pemimpin jemaah di tengah kondisi penganiayaan. Kondisi yang tidak mengenakkan di saat itu. Kakidian adalah ketujuh jemaah di Asia Kecil. Ada Ephesus, ada Smyrna, ada Lauditia, ada Peregasus, ada Philadelphia, Pegamus. Apa maksudnya? Ketika Kristus menyapa, inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang. Sebenarnya artinya, Kristus itu memegang para jemaah. Kristus memegang para utusannya dan menempatkan para utusannya itu di tempat di mana Kristus menginginkan mereka bisa berkarya dan bersinar di tengah-tengah dunia. Sebenarnya di tengah ancaman, bukan hanya ancaman penganiayaan akibat kekaisaran Romawi yang begitu kejam, yang menganiaya jemaah Kristen saat itu, ada Kaisar Nero dan Kaisar Domitian. Tradisi mengatakan bahwa Rasul Yohanes ini dikirim atau dibuang oleh Kaisar Domitian ke Patmos. Dan di pulau Patmos itulah dia mendapatkan visi dari Kristus dan menuliskan surat ini kepada tujuh jemaah. Bukan hanya ancaman dari para Kaisar itu, tetapi juga ancaman rasul-rasul palsu di tengah-tengah jemaah Ephesus. Yang tentu menyerang, tentu menggelisahkan para pemimpin jemaah. Tetapi Kristus mengatakan, aku memegang tujuh bintang, aku memegang pemimpin jemaah. Dan aku berjalan di atas kakitian, itu artinya bahwa Kristus memegang setiap kita. Para pemimpin-pemimpin KTB, para pemimpin-pemimpin jemaah, para staff, para pengurus komponen. Di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan di 2016. Mungkin pelayanan tidak makin mudah, pelayanan siswa, mahasiswa, makin sulit kita menjangkauinya dengan kesibukan studi. Mari kita mempercayai bahwa Kristus itu ada di tengah pelayanan ini. Kristus itu memegang kita dan memampukan kita melewati pergumulan-pergumulan pelayanan maupun melewati pergumulan-pergumulan dunia ini. Sudah sejarah, mari kita perhatikan kota Ephesus. Kota Ephesus adalah kota metropolis yang pertama dan terbesar di Asia Kecil. Penduduknya cukup besar. Dan kota ini adalah kota perdagangan karena letaknya di dekat pelabuhan. Tetapi sekaligus juga kota ini adalah pusat penyembahan kepada Dewa Artemis. Dengan kata lain, di kota ini begitu bobroknya, imoralitas terjadi di mana-mana. Ada praktek-praktek majis, praktek-praktek pelacuran di kuil-kuil, kriminalitas di mana-mana. Keluarga porak-poranda. Dan kepada jemaat, kepada gereja Ephesus di kota inilah, Tuhan memberikan suaranya, menyatakan suaranya. Di satu sisi jemaat ini menghadapi penganiayaan Kaisar yang tadi saya ceritakan. Tetapi di sisi lain, jemaat juga menghadapi ancaman para rasul. Surat dari Kristus ini memberi penguatan kepada jemaat, bahwa Kristus yang adalah Alpha dan Omega itu berjalan di tengah-tengah mereka. Hadir menopang, memampukan mereka melewati pergumulan kondisi saat itu. Tetapi sekaligus juga mengoreksi kehidupan mereka sebagai seorang jemaat, sebagai jemaat. Sudah-sudah, di dalam surat ini menarik sekali ada pujian, tetapi juga ada teguran. Mari kita perhatikan pujian yang Kristus berikan kepada jemaat, pada gereja Ephesus. Dimulai dari kata, aku tahu. Karena dia berjalan di atas kaki dia, maka dia tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kondisi gerejanya. Dan ketika saya coba cek kata, aku tahu. I know, ini tercatat kurang lebih sembilan kali ada pengulangan kata, aku tahu, aku tahu. Di wahyu 2-3, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu di mana engkau berada. Kristus Maha Tau. Dia tahu, sehingga dia bisa mengoreksi hidup jemaat. Ia ada di tengah-tengah mereka mengetahui segala sesuatu tentang setiap gereja. Dan setiap orang yang membentuk gereja itu. Tidak ada yang tersembunyi di matanya. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, tetapi segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia dengan siapa kita perlurusan. Karena dia tahu, maka dia bisa melihat bagaimana hidup dari jemaat ini. Mari kita lihat apa yang Kristus nyatakan kepada jemaat di Ephesus. Yang pertama, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu. Sudara menarik dari batian ini, ada kata jerih payah dan ketekunan. Saya coba cek, jerih payah ini mengandung pengertian satu keadaan yang benar-benar sudah kehabisan tenaga dan waktu karena mengerjakan pekerjaan itu. Dan ketekunan sendiri berarti satu ketahanan untuk menghadapi kesulitan. Jemaat ini berjerih payah begitu rupa dan tekun luar biasa. Jemaat ini hidup melayani Tuhan, bukan dengan setengah-setengah saudara. Atau sebagian waktu, sebagian tenaga, tidak. Jemaat ini totalitas, bahkan sampai kelelahan. Saudara, kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang menganggur. Kehidupan yang nyaman dan nyantai. Pada waktu kita percaya Kristus pertama kali, saat itu kita tidak bisa menganggur. Saat kita percaya Kristus, minimal kita bisa bersaksi. Kita mulai terlibat pelayanan. Tidak pernah orang Kristen yang sungguh-sungguh menganggur. Dan ini yang dilakukan oleh Jemaat Ephesus. Mereka berjerih payah. Kalau toh jerih payah secara fisik sudah tidak memungkinkan minimal jerih payah dalam doa. Kalau kita sedang sakit di dalam pelayanan, waktu mau melayani sakit dan tidak bisa bergerak. Tetap kita masih bisa bercerih payah dalam doa. Pada waktu kita nanti akan mempersiapkan agenda-agenda di tahun 2016 ini. Kita lihat tadi kekurangan dana KNM. Kalau masuk 26 juta lah. Kalau tidak masuk 175 juta. Belum yang lain-lain. Sudara, tanpa jerih payah, tanpa ketekunan, tidak bisa kita melakukan semuanya. Ada target penginjilan siswa, target penginjilan mahasiswa, target pemuritan. Tanpa jerih payah, tanpa ketekunan, tidak mungkin kita akan mencapai target itu. Dan Jemaat ini adalah Jemaat yang sungguh-sungguh mengerjakannya. Apakah kita, mari kita juga belajar dari Jemaat ini. Berjerih payah dan bertekun. Kalau kita merefleksikan tahun 2015. Kira-kira, kalau Tuhan kasih evaluasi kepada pelayanan kita secara pribadi. Apakah Tuhan memuji jerih payah kita? Apakah Tuhan memuji kita sudah bertekun? Mari, kita belajar. Jemaat Efesus ada pujian. Yang kedua, yang dibuji oleh Allah. Yang dibuji oleh Kristus. Aku tahu engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Mencobai mereka yang menyebut diri Rasul. Engkau telah mendapati mereka pendusta. Secara-secara gereja Efesus hati-hati banget terhadap pelayan-pelayan yang datang ke gerejanya. Untuk memastikan apakah pengajarnya benar atau tidak. Bahkan Paulus sendiri juga memperingatkan kepada penatua di Efesus di kisah Rasul 20. Supaya berhati-hati terhadap guru-guru palsu yang datang dari luar maupun dari dalam sendiri. Jemaat Efesus dipuji karena mereka sungguh-sungguh tidak sabar terhadap orang-orang modelnya seperti ini. Mereka mencoba untuk mengoreksi. Mereka mencoba untuk menegakkan doktrin. Nah siapa sebenarnya pengajar-pengajar palsu yang ada di tengah-tengah jemaat Efesus ini? Di ayat 6 dijelaskan bahwa mereka adalah pengikut Nikolaus. Siapa Nikolaus itu? Kata Nikolaus sendiri berarti menaklukkan orang. Ada beberapa peneliti yang percaya bahwa ini sebuah sektor yang bertindak seolah-olah berkuasa atas gereja. Dan merampas kemerdekaan dalam Kristus dari mereka. Ada yang mengatakan bahwa Nikolaus ini kemungkinan adalah pelayan Tuhan yang dulunya sungguh-sungguh tetapi kemudian menjadi penyesat. Nikolaus ini mirip namanya dengan salah satu judiaken yang dipilih oleh para rasul untuk melayani jemaat di kisah Rasul 6 ayat 5. Tetapi apakah ini Nikolaus yang itu atau Nikolaus yang lain? Dan saya belum bisa memastikan dan banyak ahli juga belum bisa memastikan. Ada perbedaan pendapat. Tetapi yang jelas pengikut Nikolaus mengajarkan kehidupan yang longgar sekali. Mereka menganut ajaran seperti Bileam di Wahyu 2 ayat 14-15 yang membebaskan boleh makan-makan persembahan berhala dan bersinah. Mereka juga mengajarkan untuk menghindari penderitaan dengan kompromi dengan dosa. Nah secara nampak sekali bahwa jemaat ini menegakkan doktrin begitu kuat, menjaga, begitu hebat supaya jemaat di tengah-tengah mereka tidak mengikuti ajaran ini. Dan kemungkinan juga pengikut Nikolaus ini karena kesalahan doktrin yang mereka pegang akibatnya praktek-prakteknya juga menjadi praktek yang salah. Dan ini menjadi bagian yang dipuji oleh Allah atas jemaat di Ephesus. Yang ketiga, yang dipuji oleh Kristus, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan tidak kena lelah. Jadi ada ceripaya, ada tekun, tidak sabar dengan orang-orang yang jahat. Ini sabar, menderita oleh karena namaku. Jadi kalau kita lihat di NIV dan NISB mungkin kita bisa melihat bahwa terjemahan yang lebih ini ya. Dan engkau mempunyai ketekunan dan telah bertahan demi namaku. Ada saat di mana jemaat itu sabar, sabarnya ketika mereka menghadapi penganiayaan. Tetapi ada saat di mana mereka tidak sabar ketika mereka menghadapi pengajar-pengajar sesat ini. Jadi ini ada sesuatu yang dimunculkan, dikontraskan. Mereka juga tidak mengenal lelah. Hal ini menunjukkan bahwa gereja Ephesus benar-benar menjaga kemurnian doktrin. Bekerja keras. Membenci kejahatan. Nah sudah secara, kalau kita melihat gereja yang seperti ini. Kita mungkin mengatakan, oh ini gereja yang berhasil. Oh ini gereja yang membanggakan. Ini gereja yang luar biasa. Tetapi tunggu dulu. Ada pujian, tetapi Kristus yang berjalan di atas kaki dia juga adalah Kristus yang bisa melihat dengan detil hidup dari jemaatnya. Karena itu ada teguran di ayat yang keempat. Namun demikian aku menjelak engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sudah lah, gereja begitu sibuk untuk menegakkan standar-standar rohani. Mereka begitu tegas terhadap penyimpangan ajaran. Mereka sibuk menyibukkan diri dengan kalender yang penuh dan pekerja yang letih mengejarkan agenda-agenda tersebut. Tetapi ada satu yang lupa. Ada satu yang dilupakan. Yang dicela. Yang ditegur oleh Kristus. Yaitu mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Kehilangan kasih yang mula-mula. Nampaknya seperti remeh. Bukan dosa yang luar biasa. Kehilangan kasih yang mula-mula. Nggak ada orang lihat. Itu terselip di dalam hati dan pikiran. Kehilangan kasih yang mula-mula. Siapa yang bisa mendeteksi. Bisa melihat secara fisik. Orang ini kehilangan kasih yang mula-mula. Bisa jadi mereka tetap aktif dalam pelayanan. Jemaat tetap sibuk dalam mengejarkan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi Kristus bisa meneropong. Masuk ke dalam hati. Saya berpikir. Kenapa ya Kristus menegur? Kenapa Kristus menegur? Tentang kehilangan kasih yang mula-mula. Saya coba. Mengandai-andai. Bisa jadi. Karena menegakkan doktrinal. Sehingga gereja kehilangan kasih. Ketegasan terhadap dosa membuat kasih kepada sesama menjadi berkurang. Kebenaran doktrin memang tidak bisa menggantikan kasih. Kita tetap harus menegakkan doktrin. Tetapi kasih juga harus dijalankan. Apakah mungkin? Atau apakah kondisi yang terjadi adalah jemaat ini begitu rupa menegakkan ajaran. Tetapi mulai melupakan kasih. Atau karena kesibukan menghadapi konflik-konflik dengan penyesat ini. Akibatnya mulai kelelahan. Lalu relasi intim dengan Tuhan mulai bergeser. Sibuk menegakkan doktrin dan ajaran. Tetapi relasi pribadi dengan Tuhan diabaikan. Atau digeser sementara waktu. Karena harus ada agenda-agenda yang demikian. Saya memang tidak tercatat di dalam Alkitab. Tetapi mungkin saya memikirkan. Mungkin ini alasan yang kedua ini. Yang menunjukkan bahwa kehilangan kasih yang mula-mula ini bukan sesuatu yang sepilih. Ini sesuatu yang sangat dasyat dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Sebab kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula. Sehebat apapun. Sesemangat apapun yang kita kerjakan. Seluar biasanya apapun agenda-agenda kita. Kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula. Semuanya itu habis. Apa sih kasih yang mula-mula itu? Wayu 2 ayat 4. Kasih yang mula-mula. Engkau telah meninggalkan kasih yang pertama. Atau kasih yang terdahulu. Bisa jadi mungkin. Mungkin kalau di dalam bahasa Yunaninya kata yang mula-mula itu bisa menunjukkan waktu, bisa menunjukkan status, bisa menunjukkan urutan. Maka kasih yang semula ini juga bisa diterjamahkan. Kasih yang pertama, kasih yang terdahulu yang dimiliki ketika seseorang percaya kepada Kristus. Kasih mungkin kasih seperti ini mirip dengan kasih dari suami istri yang baru menikah. Kasih yang bergelora, kasih yang begitu intim, kasih yang begitu rupa. Kalau pasangan suami istri pertama-tama masih bulan masa-masa, bulan madu, masa-masa yang sangat menggelorakan, sangat indah. Tetapi masuk tahun demi tahun. Kasihnya mulai hambar. Maka yang terjadi adalah kita tahu sendiri. Perlu dibenahi relasi yang demikian. Nah, kasih yang mula-mula adalah kasih yang membawa kita kepada satu hati yang berkobar-kobar. Seperti semula kalau kita percaya kepada Kristus. Kasih yang mula-mula adalah kasih kepada Allah. Kita ingat tahun lalu Kak Anton dalam kotbah dikata di kebaktian awal tahun bicara tentang Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasih yang mula-mula. Kita mengasihi Tuhan dengan totaliti, dengan keseluruhan hidup kita. Tidak bisa hanya sebagian, tidak hanya pikirannya saja yang mengasihi. Tetapi juga tindakannya, berilakunya, keseluruhan kita. Kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Dan kasih yang mula-mula. Kasih kepada Tuhan ini juga berhubungan dengan kasih kepada sesama. Kalau kasih kepada Allah berkurang, maka bisa berpengaruh kepada kasih kepada sesama. Karena itu betapa pentingnya kita memiliki kasih yang mula-mula dan menjaganya. Supaya jangan padam, jangan sampai kehilangan. Kasih ini menjadi dasar hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bukankah kita hanya akan merasakan suatu relasi yang hambar, kosong, tidak berarti. Relasi yang tidak menyenangkan. Pada waktu kita terlibat dalam kepanitiaan Kem KTP, kepanitiaan Kem Nas. Tanpa kasih yang mula-mula. Tanpa kasih pertama-tama yang kita alami kepada Kristus. Maka mungkin pada waktu kita mengerjakannya. Ketika ditegur oleh panrah. Ketika diingatkan oleh rekan sesama panitia. Mungkin kita menjadi, udahlah, tidak usah jadi panitia-panitiaan. Bukankah itu sering terjadi? Ketika kasih kepada Tuhan itu mulai kehilangan atau mulai budar. Maka kasih kepada sesama juga akan mulai bergeser. Sekalipun jemaat Efesus punya kelebihan-kelebihan. Menegakkan doktrin. Menegakkan kebenaran. Berjeri lelah. Tetapi mereka dicelah karena kehilangan kasih yang mula-mula. Sudahnya bagaimana dengan kita? Apa yang menyebabkan kita bisa meninggalkan kasih yang mula-mula? Apakah itu kesibukan? Kesibukan dalam studi, dalam pekerjaan. Kesibukan rapat, 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 dan rapat. Itu membuat kita jadi bosan, menjadi letih, menjadi lelah. Akhirnya waktu-waktu bersama dengan Tuhan menjadi bergeser. Apakah kasih yang mula-mula itu mulai budar oleh anak kita? Menikmati dosa. Dosa-dosa lama kita kembali. Jatuh di dalamnya. Dan kita tidak mau bertobat. Sehingga kasih kepada Allah. Kasih yang seharusnya dengan total kita persembahkan kepada Allah menjadi berkurang. Ataupun menjadi budar karena kita mulai menikmati dosa. Atau Ada banyak kesulitan dalam hidup kita. Skripsi yang tidak selesai-selesai. Pergumulan dalam keluarga. Penderitaan yang tidak pernah habis. Sehingga kita mulai berpikir. Di mana Tuhan? Kadang penderitaan. Kesulitan. Akhirnya membuat kasih yang mula-mula itu menjadi budar. Atau konflik di tengah-tengah kita. Baik itu konflik melawan ajaran sesat atau konflik antar relasi. Ini mungkin juga bisa menyebabkan kita kehilangan kasih yang mula-mula. Mari kita cek. Mari kita cek diri kita. Sebelum kita memasuki tahun 2016 lebih jauh. Adakah kasih itu mulai budar? Kita tidak lagi semangat ketika kita tidak didukung oleh teman-teman di komponen. Ide kita tidak diterima. Atau kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula itu ketika kita mulai tidak nyaman di tengah-tengah pelayanan. Kita mulai melirik, melihat pelayanan lain yang lebih mengenakan. Mari kita cek. Apakah kita tidak lagi berduga atas dosa? Tidak peka terhadap pelanggaran. Tidak punya hati yang hancur ketika jatuh dalam dosa. Kalau ini terjadi, bisa jadi. Kasih kita kepada Allah yang mula-mula itu mulai budar. Atau mungkin kita mengaku dosa waktu kita jatuh dalam dosa, tapi tanpa penyesalan. Dan perasaan yang bersalah kepada Allah. Tanpa tangisan. Tanpa kerinduan untuk bertobat, berbalik. hati-hati. Apakah kita berjaga-jaga dan bersemangat untuk melihat apakah kita sudah mulai punya atau menghidupi ataupun menjalani keinginan-keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuan hidup. Ketika keinginan-keinginan itu mulai muncul, jangan-jangan kasih kita kepada Allah itu sebenarnya sudah mulai budar. Karena kalau kita mengasih Allah, maka kita akan mentaapi dia. Kita akan mendengar dia. Mari kita cek. Apakah kita melakukan syariat keagamaan, tapi tanpa passion lagi. Kita saat peduh jalan, doa jalan, puasa jalan, disiplin-disiplin rohani jalan, tetapi sebatas kewajiban sebagai AKK-PKK. Belum lagi dipenuhi lagi dengan kesibukan-kesibukan mengejarkan agenda yang lain. Sudah secara saya mengevaluasi jam-jam doa saya. Dan saya harus mengatakan bahwa saya gagal. Saya punya jadwal doa. Saya punya catatan doa. Tetapi passion itu hanya sebatas kewajiban. Ketika saya mencoba mengevaluasi doa-doa saya, kok kehidupan doa saya mulai kering ya? Kok ya saya berdoa, tapi enggak benar-benar menikmati Tuhan ya? Apakah ada dosa? Ataukah ada hal yang lain? Dan saya mendapati bahwa passion saya mulai hilang. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya belajar dari seorang teman yang karismatik. Dia punya kehidupan doa yang luar biasa. Passion dia kepada Allah, kasihnya kepada Allah itu begitu rupa. Begitu dekatnya dia kepada Allah. Saya sempat Tuhan, saya iri. Kenapa saya tahu ajaran? Saya tahu pengajaran. Saya belajar banyak. Tetapi saya enggak punya passion. Karena itu di tahun ini saya memulai tiap-tiap hari mulai menyembah. Selama ini saya jarang doa penyembahan. Saya jarang menyanyi, menyembah Tuhan. tetapi mulai tahun ini saya mencoba. Teman saya, coba kamu doa penyembahan. Sebenarnya saya malu. Saya belajar banyak. Tetapi passion itu hilang. Dan ketika saya mencoba memulai, sungguh saudara, menikmati betul kasih itu. Baru lima menit air mata saya tumpah karena saya kembali mengingat kasihnya. Jangan-jangan doa-doa saya selama ini hanya doa kewajiban. Kewajiban. Di SMS doa sama Yudi tiap satu. Hanya kewajiban. Hanya rutinitas, semuanya mekanis. Begitu. Saya merindukan. Saya pun kembali untuk memiliki kasih yang mula-mula dalam bagian ini. Apakah kita menjalankan tugas peran sebagai pengurus komponen panitia KNM, panitia ini dan itu atau bahkan sebagai staff tapi hati kita mulai dingin. Tugas tetap dijalankan. Tugas tetap agendanya, agendanya tetap bisa kita jalankan. Tetapi passionnya beda. Hati-hati saudara. Saya pun mengecek bagian ini. Kalau passion saya mulai hilang, maka ketika saya memimpin KTB pun akan berdampak kepada adik-adik yang saya layani. Kalau passion saya kepada Tuhan mulai bergeser. Sudah-sudah gereja Efesus didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Dirintis oleh Rasul Paulus. Kemudian juga bersama-sama Priscila dan Aquila. Timotius juga pernah melayani di sana. Kemudian Paulus juga pada perjalanan misi yang ketiga tinggal tiga tahun di tengah-tengah jemaat ini. Kurang apa jemaat ini saudara-saudara. Tetapi jemaat yang seperti ini bisa kehilangan kasih yang mula-mula. Kalau mereka lengah. Saya membayangkan perkantas. Jangan-jangan perkantas. Meskipun sudah dimulai oleh Pak Iman Santoso. Dilanjutkan oleh tokoh-tokoh kakak-kakak yang luar biasa dibangun dirintis dengan ceri payah oleh Kak Hari dan juga para senior yang lain begitu rupa. Tetapi kalau kita generasi yang sekarang mulai kehilangan kasih yang mula-mula maka kita pun bisa mengalami hal yang sama dengan jemaat di Efesus. Lenyap. Dan saya tidak ingin itu terjadi. selalu apa yang harus kita lakukan? Di sini Kristus memberikan pujian tetapi dia juga memberikan celahan tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kristus memberikan perintahnya. Mari kita lihat perintahnya kepada jemaat di Efesus yang sudah jatuh. ingatlah ingatlah remember kata ingatlah ini memakai bentuk present continuous stand yang artinya ingat terus menerus jangan berhenti ingat mengingat itu merupakan satu hal yang harus dilakukan sebelum akhirnya kita ngambil langkah-langkah yang lain untuk menemukan apa yang telah hilang. Ingat apa yang diingat? mari ingat kembali bagaimana kasih Kristus kepada kita ingat pengorbanannya ingat kesetiaannya ingat penyertaannya ingat apa yang Kristus lakukan bagi kita ingat bagaimana kita dulu buta tapi kemudian sekarang melihat kita dulu budak tetapi sekarang adalah anak-anak Allah ingat kembali ingat kembali waktu kita jatuh cinta pertama kali kepada Kristus bukankah semangatnya berkobar-kobar hujan badai pun kita tetap datang KTP karena gairah itu passion itu kerinduan untuk belajar firman Tuhan mengebu-gebu antusias seperti ini yang membuat kita live in Christ kalau kita tidak pernah mengalami kasih yang mula-mula jangan-jangan kita memang tidak pernah berjumpa dengan dia setelah mengingat apa perintah Kristus yang kedua adalah bertobatlah ini mengandung arti adanya satu kesadaran penyesalan atas kesalahan atas dosa yang dibuat dan akhirnya membawa kita berubah 180 derajat tidak ada pertobatan sejati jika tidak ada kesadaran dan penyesalan terlebih dahulu jadi setelah kita tahu tindakan apa yang menyebabkan kita meninggalkan kasih yang pertama maka kita harus bertobat kita harus berbalik membuang dosa-dosa mengaku dosa mari kita ingat 2015 apa sih yang mulai kehilangan dari kita semangatnya semangat untuk PI semangat untuk doa semangat untuk ber-KPB apa yang mulai hilang ingat bertobatlah dan yang ketiga lakukan kembali seperti yang mula-mula kau lakukan ini adalah langkah klimat semua jadi sia-sia jika tidak mengakhiri dengan pertobatan dan kembali memiliki kasih yang mula-mula itu lalu melakukan kehidupan dan pelayanan dengan kasih yang mula-mula dan sejara ini perintah Kristus bagaimana kalau kita tidak menaatinya di ayat yang kelima B ini sesuatu yang mengerikan jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kagidianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat Kristus mengancam akan mengambil kagidian mereka dari tempatnya apa maksudnya gereja gereja ditempatkan di tengah-tengah dunia untuk bersinar menyatakan fungsinya dan kalau gereja kehilangan kasih yang mula-mula maka gereja juga akan kehilangan cahayanya kehilangan fungsinya menjadi terang bagi dunia dan kalau gereja tidak berfungsi maka kehadiran Allah pun tidak dialami dan dirasakan oleh sekitarnya ini sesuatu hal yang mengerikan jikalau jemaat Efesus tidak bertobat gereja yang dingin tidak mewakili dan tidak bisa mewakili Yesus di tengah-tengah dunia gereja ini tidak bisa mengerjakan tujuan pembentukan gereja dan karena itu tidak ada alasan gereja seperti ini tidak bisa dilanjutkan saudara-saudara bukankah ini satu ancaman yang mengerikan penghakiman itu terjadi kalau gereja Efesus tidak bertobat Tuhan akan mengambil kagidian itu dan benar saudara ditujukan kepada jemaat di Efesus tetapi juga kepada siapa yang bertelinga kita yang bertelinga mari kita mendengarkan teguran Tuhan ini dan mari kita bertobat kalau kita menang ada janji yang Kristus sediakan dia akan memberikan makan dari pohon kehidupan kalau di kejadian tiga manusia berdosa dilarang mendekati pohon kehidupan tetapi dari janji Allah ini kalau kita bertahan dan menang kita bertobat maka Kristus akan memberikan kelimpahan di sorga bukankan ini sebuah janji yang luar biasa di tengah-tengah kondisi bangsa yang porak-poranda di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini mari saudara memasuki bulan Februari cukup padat ada weekend KTP siswa mahasiswa sorry weekend KTP mahasiswa ada temu alumni EE temu alumni Mika belum lagi ada intensive course masih menunggu agenda-agenda yang lain cukup banyak kita mungkin perlu berceripayah dan bertekun tetapi mari kita juga mewaspadai jangan sampai kasi yang mula-mula itu mulai budar dalam hati kita supaya kita bisa melewati tahun ini dengan penuh keyakinan dengan penuh percaya oh Tuhan yang memegang bintang-bintang itu Tuhan yang berjalan di atas kaki dia Tuhan juga yang menyertai pelayanan perkantas mari saudara-saudara kita mengingat kasih dikayu salib yang sudah berkarya dalam hidup kita kasihnya yang total kasihnya yang tidak berkesudahan sudah sewajarnya kita memasuki tahun ini juga dengan kasih yang sama totalnya semampu kita dengan kekuatan batin kita kekuatan pikiran kita kekuatan tenaga kita mari saya mengajak kita bersama-sama memasuki tahun ini dengan semangat dan kairah yang baru kalau ada yang tidak berkairah kalau ada yang mungkin semangat yang mulai patah mari kita datang kepada Tuhan mari minta Tuhan menyelidiki bagian-bagian mana yang perlu harus kita perhatikan bagi setiap para pengurus komponen pengurus PPC maupun para staff mari kita mengingat kasihnya 2015 Tuhan memelihara tekan tas begitu lupa saya sangat bersyukur kita memasuki tahun ini dengan surplus itu luar biasa sekali dengan kebutuhan dana yang tidak sedikit kalau Tuhan sudah begitu lupa mengejakan bagiannya mari bersama-sama kita mengejakan bagian kita dengan terus menjaga dan mewaspadai kasih yang mula-mula itu terus ada dalam hati kita amin